Begitu, oke. Jadi, kembali kepada tulisan Panjirangan. Ustadz Sao Ye, para khabib itu pandai sekali memutar balikan kata, laksana jajal yang mereka omongkan itu kebalikannya, peribumi mukibin mereka provokasi supaya saling berseteru demi kemuliaan mereka. Pak Ustadz Sao Ye ada benarnya. Ini penjajahan gaya baru. Penjajahan gaya baru. Tapi, dibalut dengan agama. Begitu, oke. Siti Kusia, Kusia. Habib Rizik kok dijadikan guru yang mau digugu dan ditiru apanya? Teriak sambil melotot matanya yang ditiru. 2024, wis, gak jamani niru Habib. Piai beribumi lebih alim dan lebih punya adab dan sopan. Ini matusun, wis, Siti Kusia ada benarnya. Selanuh, itu bukannya orang yang suka bicara ngawur tanpa data. Ingat bukannya, mukibin kok celok ini. Jadi, Ustadz Andri Kurniawan itu ya mungkin harus belajar lagi. Semua orang itu harus belajar. Belajar dan belajar. Gak ada yang namanya finish, habis, berhenti. Gak ada. Oleh sebab itu, jangan sampai kita mengaku bahwa saya ini bual. Gak ada saingan, tandingan yang gak boleh seperti itu. Pajakonur, semoga Allah subhanahu Tuhan selalu memberikan kesehatan dan keselamatan. Kembangan Jakarta Barat ikut nima. Kembangan itu ada, Surabaya juga ada kembangan. Kerembangan Barat, Kerembangan. Kembangan atau Kerembangan. Biyanto ajeng, sadar-sadar umat Islam dan rakyat penibungi Nusantara. Cintailah negerimu dengan jangan terkecoh. Dokterin-dokterin yang habis bahalawi Yaman Ras Yaudi. Yaudi yang jualan nasab, palucu di Bungi Nusantara. Trims. Memang kalau kita cermati ya, bahwa memang Dokterin-Dokterin Marhabi bahalawi itu rasis. Rasis, karena memang tidak boleh. Si Dogiri itu sampai sekarang masih konflik itu gara-gara dulu dari pihak keluarga. Si Dogiri mau menikah dengan Syarifah itu gak sekufu, gak sepadan. Beda derajatnya. Pak Muzamil, kiai imat hanya kiai biasa. Kok mampu mengadu domba? Bukannya Pak Alawi kalau ceramah memancing kemarahan. Bukannya Pak Alawi yang mengadu domba. Ya imat hanya respon tapi mematikan. Gih Pak Muzamil, gih. Tidak mengadu domba. Kita ini tidak mengadu domba. Kita ini mencerdaskan anak bangsa. Pecinta ulama. Ini nur sapi lebih parah dari orang kafir. Jadi saya ini lebih parah dari orang kafir. Dan saya ini termasuk seperti sapi. Gih matersun, gih Pak Pecinta ulama matersun. Saya seperti sapi dan lebih parah dari orang kafir. Kafir itu artinya adalah menutup diri. Misalkan ini ada gufu si kafir. Di kafir itu di cover. Ya di cover ya disamain. Di cover. Itu berarti kafir. Terus ditutup. Gak dibuka. Berarti wis gak mau menerima informasi. Kalau saya masih mau menerima. Saya sering meminta kepada syekh, tuan guru saya. Untuk menasihati saya. Tidak hanya tuan guru saya. Semuanya kalau kebaikan. Kenapa tidak kita terima. Dari mana saja kebaikan itu berada. Yang penting kita tetap memiliki prinsip utama. Kan begitu. Ini percinta ulama matersun. Saya seorang sapi dan seorang kafir. Wahamad wafah. Seng Rumangso dirugikan rumori didu. Ini besok Jawa termasuk. Yang merasa dirugikan. Itu kabernya diadu. Masih adu datang. Percinta ulama. Anak pasar manfitnah wali songo masih di bela dasar. Yang manfitnah wali songo itu. Saya meluruskan sejarah wali songo selama ini. Itu berdasarkan Vandenberg. Berdasarkan Tom Pires. Berdasarkan sejarawan. Bukan pakar nasar. Sehingga simpang siur datanya. Giai Imad. Bersama dengan kawan-kawan termasuk saya ini. Meluruskan. Sesuai dengan data yang kami punya. Termasuk ya ini kita punya nasar. Naskah-Naskah Hano Coroko. Ini asli masih ada yang berbentuk. Naskah-Naskah Hano Coroko. Ini tugas kita bersama. Untuk meluruskan. Yang penting pokoknya wali songo duduk ke Alawi. Itu aja. Itu ada yang bersatu. Chris Buwanur. Saya warga Muhammadiyah. Sangat mendukung sepenuhnya Giai Imad. Dan yang lainnya. Apalagi Pak Alawi sudah ngobok-ngobok sejarah. Ini kejahatan yang harus dilawan demi bangsa. Harus dilawan. Saya buktikan. Sekali lagi saya tampilkan. Cahaya dari Nusantara. Dari halaman tentang adanya. Syekh Ramadzati atau Kabir Hasan Bintuha Binti Yahya. Di halaman 323. Itu lahirnya. Kabir Hasan Bintuha Binti Yahya. Atau Kerti Semua Diniklat. Itu tahun 1736 Masehi. Tahun 1736 Masehi lahirnya. Sekarang kita buka halaman 354. Habib Hasan Bintuha Bintuha Binti Yahya. Keramat jati lahir pada tahun 1754. Iya. Beda ya. Satu buku. Satu orang sosok yang sama. Lahirnya beda-beda. Halaman 344. Akhirnya. Gini. Tadi katanya. Habib Lutfi Binti Yahya. Bahwa. Teluhurnya yang bernama. RT Semua Diniklat. Habib Hasan Bintuha Binti Yahya. Itu lainnya tahun 1736. Di halaman yang tadi. Sekarang halaman 344. Tidak. 1736. 1754. Ini namanya seperti. Mincelah minceli. Sama seperti. Kitab-kitab dulu. Karangan internal Habib Balam. Tidak jelas. Rodul Jali itu mengatakan. Menuliskan bahwa. Habib Imam Ali Khaliqisam itu wafatnya tahun 507. Al-Ghura 529. Ayo. Bidah lagi. Lahirnya. Wah lima versi. Satu kitab saja ini lahirnya. Satu tokoh atau sosok yang sama. Bidah-bidah. Apa yang bisa dipercaya. Ini membuat godoh memori. Pemahaman kita. Sampai nanti masyarakat kita. Sebab itu saya akan sering ngampaikan. Tarik buku ini. Atau direvisi. Atau batalkan saja. Minta maaf pada umat dan masyarakat. Menesatkan. Berikutnya. Pak Mahmud. Amit-amit kok masih ada orang yang tidak mau merdeka ya. Itu IQ rendah sekali. Banyak yang masih rendah sumber daya manusianya. Pak Mahmud. Itu hari. Saya tidak membela koruptor. Tapi sekejam-kejamnya koruptor. Kalau ada yang membunuh. Masih bisa dihitung dengan jari. Tetapi kalau penjahat. Penjajah membunuh. Tidak bisa dihitung lagi. Oke. Ada benar-benarnya Pak Tuhari. Pak Tiri Arifin. Pengusung gilafah jangan dikasih hati. Mereka ingin hancurkan NKRI. Ada ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila. Undang-Undang Dasar 45. Dengan Benika Tunggalika. Jauhkan saja. Tidak usah digunakan di negara kita. Islam yang ada di negara kita ini. Lebih banyak menganut. Atau mengadopsi. Faham rahmatan wil alami. Tidak suka perang. Apalagi perang saudara. Sejak dulu. Orang itu sesuai dengan tujuan klannya. Semakin banyak pengikutnya dari marganya. Dia akan mendidikan satu kerajaan. Kerajaan Kesultanan. Lalu menguasai daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Itu dulu. Sejak dulu. Nah nanti misalkan saatnya Indonesia ini ada 346 klan bahalawi. Misalkan. Ngumpul semua berit masuk ke Indonesia. Ya hancur wis. Hancur wis. Gak usah digunakan negara Indonesia. NKRI gak usah. Gitu. Digunakan negara bahalawi sana saja. Pak Mahmud. Pak Hafid Riyadi. Kami tunggu penayangannya. Jami Hemi Channel. Jami Semani Channel. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Islam Nusantara begitu rukun dan damai. Saling toreansi dan mengedepankan adab. Serta sopan santun warisan leluhur bangsa Indonesia. Insya Allah seperti itu. Ano toto kromo unggah ungguh sopan santun. Akhlakul karimah. Ini yang kita dahulukan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasiyah. Innama kuistuli utam mimama karimal akhlak. Sopan santun itu tidak hanya masalah. Teposli roh. Hablum minan nasajat. Tapi juga hablum minan Allah. Dan secara keseluruhan. Dengan seluruh alam semesta. Dimana kita berada. Begitu. Pak Buhajirin jamilin. Salam ya. Pil baik harus dirasakan para mukibin. Pil yang badil atau kebenaran. Pil baik. Jiasanya pil itu rasanya baik. Kecuali anak kecil itu pilnya itu. Atau sirupnya itu manis-manis. Kalau yang tua-tua pil itu mesti baik. Tapi untuk menyembuhkan penyakit. Pak Macan Loreng. Ayo. WNI apapun agamamu. Sukumu. Egnismu. Pangkat. Jabatanmu yang mencinta NRKI. NO. Gustur. Bergabunglah dengan BWI. Banser. LS. Untuk menjaga keselamatan asas Pancasila. Undang-Undang 45. Zeru. Memerjuangkan nasab baginda nabi. Dari kelompok yang mengaku-ngaku. Untuk tujuan kepentingan kelompoknya. Adalah ibadah. Ini yang kami lakukan. Pak Zeru. Karena nanti kalau kita biarkan. Ngambrah-amberah. Semakin membawa mafsadah. Banyak tentunya tadi yang saya sampaikan. Saya memiliki kunci kartu-tutuk. Yang tidak saya buka ke pabrik. Karena atas dasar. Ini privasi. Masalah air pribadi. Saya tidak mau buka ini. Tapi banyak yang usul ke kami. Buka saja ya ya ya. Karena ini berhubungan dengan kebanyakan orang. Nanti kalau tidak disampaikan. Nanti semakin banyak bertambah korbannya. Tapi saya masih ngerin. Saya masih bertahan. Karena ini masalah pribadi. Yang dilakukan oleh Habib-Habib Bahlawi. Dan tokohnya. Tokoh penting. Tokoh sentralnya. Itu loh. Bahaya. Tadi saya masih bertahanin. Saya bertahankan untuk menutupi. Berikutnya. Sang. Anak Muhammadiyah. Dari dulu. Tidak setuju dengan para Habib ini. Karena tidak yakin mereka benar-benar. Tidak setuju dengan rasul. Kalau dia dari sepat terjangnya. Dari masa ke masa. Di NKRI. Ini harus matusun pasang. Jangan kan. Walaupun dari Muhammadiyah. Tetap sesuai. Bijaksana. Bisa menentukan mana yang khasanah. Dan mana yang tidak khasanah. Awal channel. Saya doakan ke pemimpinan lembaga NU selanjutnya. Pak Nuria atau G. Madudin. Atau G. Abbas NU harus tegas. Yang salah seharusnya dilaporkan ke polisi. Biar diproses hukum. Sudah kita laporkan ke MUI. Tapi MUI ternyata seperti kerupuk. Alias nulam. Tegas MUI Malang. Ketika menfonis. Mama Wufron dengan sesatnya. Padahal itu tidakfonis dari MUI Pusat. Hanya pendapat pribadi saja. Dari Pak Holil Nafis. Yang menfonis sesat itu MUI Malang. MUI Malang. Padahal. Lebih banyak. Unsur kesesatannya Pak Alawi. Daripada Mama Wufron. Mama Wufron itu hanya prang. Prang. Ya. Kenapa sekelas Mama Wufron menyampaikan korofat seperti itu langsung ditindak tegas oleh MUI. Dikritik oleh EWNO katanya Malang. EJNO Malang. Katanya. Tapi dengan Pak Alawi kenapa melangkong. Coba kita berpikir lah. Kita seimbangkan pemikiran kita. Masuk apa enggak? Orang masuk. Belas sih. Gak masuk belas. Gak masuk belas. Dan Alhamdulillah Mama Wufron sudah minta maaf. Terus Pak Alawi sudah minta maaf. Gak maaf. Mereka minta maaf. Berikutnya. Muci Yono. Agama bagi mereka hanya permainan. Kasian Mugipin. Ini usulan dari Pak Muci Yono. Benar-benar menjadi sebagai ahli muci. Ono, Sabendino, Muci, Marang-Mengiran, Marangkusti. Agama bagi mereka hanya permainan. Kasian Mugipin. Untuk alat. Karena kalau sudah berbicara agama. Kebanyakan kita ini hanya menggunakan separuh. Kurang dari separuh akal sehat kita. Kan goib. Karumah itu kan goib. Wih gak usah ditanyakan. Misalkan kita mau melihat Ghusus Allah itu kayak apa. Kan goib. Bisa diilmiahkan sekarang. Hal-hal yang dulu itu goib. Sekarang itu lahir. Bisa diilmiahkan. Dulu ketika kita belum menikmati jaringan internet tanpa kabel seperti ini. Goib zaman dulu. Sekarang sudah gak goib lagi. Ngaji bisa seperti ini. Nyambung ya langsung. Live streaming ya. Nyambung dimana-mana sedunia bisa mengakses saya ngaji bersama malam hari ini. Gak goib lagi. Sudah halohir namanya. Begitu gitu. Kabar waror. Assalamualaikum. Jember hatinya ini. Walaikumussalam. Jember ini. Termasuk para kabai yang ada di Jember itu juga saya memiliki kartu truf. Gak saya buka. CC. Saudara kita mau kibin masih tertutup oleh tabir hitam yang ditebarkan bertahun-tahun oleh para imigran Yaman. Harus di-install ulang. Di-brainwashing. Kalau komputer laptop atau handphone itu di-install aplikasi terbaru yang lebih positif. Dengan cara sering-seringlah untuk mendengar ceramah-ceramah yang berdasarkan kandungan ilmiah. Jangan hanya hurufah. Insya Allah akan menjadi sarana mendapatkan tambahan hidayah. Para mukibin semua ya saudara-saudara kita. Ayo sadar bersama. Pak Muhammad David. Warisan Belanda masih melekat pada oknum yang dimimpin oleh para khabib. Cerdaskan terus. Ya iya dan semoga diberi kesehatan dan keselamatan atas kerja kerasnya. Waalaikumsalam. Ini panur suun doanya Pak David. Nah ini saya ajang. Kang Nanang. Andri kayaknya ilmunya masih dangkal. Kita tidak bisa menilai atau menghakimi seseorang ya. Tapi kalau dilihat dari segi masalah nasar beliau kurang menguasai. Karena tidak memiliki kitab datanya. Referensi manuskripnya. Kang Nanang begitu. Rofek Abdullah. Biar tidak gagal paham kita semua. Kesampingkan ego kita. Jangan hanya ngonten bikin gaduh di sosmed. Ya iya iya. Saya diingatkan oleh Pak Rofek Abdullah. Biar tidak gagal paham kita semua. Kesampingkan ego kita. Oke saya kesampingkan ego saya. Saya tinggal di belakang ego saya. Saya gunakan akal siasai. Ayo kita dekatkan dengan pemahaman. Kang Mas Ustadz Andri Kurniawan dan pendukungnya. Terus mengatakan. Kiai Agus Mariono. Tuba Agus Mogi. Kiai Imad itu seorang munafek. Pemecah belah umat. Agen Cina imperialis. Itu namanya fitnah. Atau kenyataan. Nah kan gitu. Coba kita. Ayo. Ayo. Kita berpikir. Kita tinggalkan ego kita. Pasti. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Andri Kurniawan. Pasti salah. Pasti itu. Karena apa? Tidak menghubungi langsung. Sumber. Yang ditantumkan namanya itu. Tapi saya menghubungi langsung. Saya telpon langsung. Dan beliau sudah sungguh-sungguh tidak. Sesuai dengan tuduhan itu. Satu jam yang lalu lebih itu. Jadi begitu. Raffiq Abdullah. Semoga dengan senang biasa. Diberikan kasih sayang sebagai seorang. Raffiq Abdullah. Alhamdulillah. Arfiq Fadiyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masyarakat Indonesia sudah banyak yang tahu bahwa para khabib bukan duriah nabi. Tapi mengapa mereka masih saja pada mempromosikan diri mereka duriah nabi. Apa? Mungkin malu. Mereka itu memogiai. Sudah kadang enak-kepenak gengsi. Mau melepaskan posisi. Sebagai tujuh nabi. Tidak ada yang namanya ahlul bet. Nabi itu tidak ada. Sejarahnya ada itu duriah. Tapi mereka selalu mengaku-ngaku. Menafsiri. Inna na yuridullah. Yuridhiba angku murid. Sa'ah lalbaid. Yurukum tadi yurukum. Ahlul bet. Saya itu ahlul bet. Haba'i itu ahlul bet. Haba'i itu ahlul bet. Membenci. Haba'i sama dengan membenci Rasulullah. Menyakiti hati Rasulullah. Menyakiti hati Rasulullah. Sama dengan menyakiti hati Allah. Ngomong. 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 Ngomong ini. Kaum yang primitif di Afrika sana itu. Kita ini bangsa Indonesia yang sudah cerdas. Di abad 21. Bertehnologi tinggi. Seperti ini. Ngomong. Ngomong. Ya. Ini. Mengandung. Kekuatan atau energi gendam. Hipnoterapi. Ini yang harus bergerak itu. Biayi Nur Rahmat Asmawi dari Jepara itu. Harus bergerak untuk menyadarkan umat. Jika ada mokibin yang akut harus diruat. Harus di. Instal ulang. Dijuci. Kronwosing itu di otaknya. Supaya waras dan sehat. Berikutnya. Pak Falasifah Fidiani. Takut dikritik. Maunya kritik. Oh gitu sifat ilmu buku. Nah berarti. Falasifah Fidiani. Takut dikritik. Saya gak takut dikritik. Maunya kritik. Saya. Saya. Mau mengkritik. Dan. Tidak takut dikritik. Gitu sifat ilmu buku. Ilmu buku. Falasifah ini termasuk ilmu filsafat. Fidiani. Fidiani. Fidini. Filsafat Fidini. Namanya dengan Falasifah Fidini. Falasifah. Ahli filsafat dalam agama. Takut dikritik. Maunya kritik. Saya tidak pernah takut dikritik. Saya dikatakan sapi dan kafir. Ya Alhamdulillah semoga tidak sesuai. Kembali kepada yang mengatakan ini. Kan begitu. Imam. Imam bin Aum. Imam Bwadzul bukan dari ras Yahudi. Askinah Zikhajar. Bukan. Siya Putin. Kok tadi bin siap. Tadi. Rejek si Habibi itu. Gak madu belas. Gak madu. Gak gadu. Berikutnya. Rafaq Abdul lagi. Saya sangat setuju kalau Pak Kiai Nur Iyia sebagai inisiator dan sekaligus mengesponsori terselesaikannya masalah kita ini. Biar Muhyibin paham tidak omdu begitu Pak Kiai Afwan. Afwan berarti jenengan biasa pakai bahasa Arab. Afwan itu maaf. Ana. Antum. Saya tidak pernah pakai itu. Bukan jenengan. Kulo. Ngapuro. Ngapuro. Afwan ini. Bukan apa-apa? Bukan apa-apa. Rafaq Abdul. Insya Allah sih. Kita masih. Ngonten seperti ini kan untuk mencerdaskan bangsa. Kuliah seperti ini satu setengah jam itu gajinya besar loh harusnya saya. Tapi saya gak mengharapkan itu. Ikhlas lillah. Karena demi untuk umah dan masyarakat. Kan begitu. Jadi saya menyediakan waktu dan tenaga sekaligus data-data keilmuan yang ada untuk panjirkan semua. Saya berbagi ilmu bersama. Begitu. Bukan omdu. Nah omongdu itu gak realisasi. Saya juga melaksanakan. Saya juga alhamdulillah dapat amanah untuk membuat masyarakat itu menerima masalah dan manfaat. Dengan cara memberikan solusi lapangan kerja. Karena ada amanah dari Tuhan Guru saya. Lalu saya melaksanakan amanah itu sesuai dengan wasyahnya. Saling menolong ta'awun alal birri wa taqwa. Yang penting itu kan ta'awun alal ismi waluduhan. Begitu gih Pak Raufik Abdullah. Gih banggo. Semoga penjalanan sendalisa dapat kasih sayang Allah. Mabar Nox ayo saling belajar ilmu ke depan. Kan keilmuan kalian. Jangan komen yang tidak berakhlak. Gih madersun menasihatnya. Abdur Raufik. Kenapa masih ada dia yang bela bahalawi. Padahal Habib Indu lebih kejam dari Belanda. Gih. Belanda dulu itu ya kejam. Tapi sekarang ini malah lebih kejam. Habib-Habib itu meniru David Aitempera dari Belanda. Dan bahkan mengkastangkastar masyarakat kita. Indonesia yang sudah merdeka 7-7 tahun. Yang belum merdeka. Gih. Tapi sejarah dirugah-rugah semua. Iaiki insantara digoblok-goblokkan. Direndah-rendahkan. Ayo gitu. Umat Islam itu tidak se-level dengan mereka. Kejam. Gih. Kejam. Bisa juga itu bagian daripada fitnah asadu minal kotel. Gih. Arin mis. Gih. 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 Di Pemalang para khabib gak berani sholat Jumat. Karena di setiap masjid. Para khotid membahas nasabodong imigran Yaman. Pak Putet 88. Tidak hanya dibekalokan Pemalang, Tegal, Waleri, Mbrebes. Ya. Semua merebet nanti ke Semarang, Demak, Kudus, Pati, Rembang. Ya para Tuban, Gresik, Lamongan, Gresik, Surabaya, Pasuruan, Banyuwangi, Sarawater. Sampai keliling Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bangka, Natuna, Sulawesi, Sana, Papua, Maluku, NTT, NTB. Semua nanti. Jangan takut lagi para khotid untuk menyampaikan kebenaran. Yang penting nanti dengan minta saya data kitabnya. Saya kasih kitab-kitab yang ada PDF-nya. Pak Joko Pitoyon. Karena ada dia yang belum tahu biologi molekuler. Kita harus belajar ilmu biologi molekuler antara malakun, 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 molekul, itu apa. Nanti harus begitu. Kita sekarang itu harus tidak boleh, tidak update terus ilmu terkini. Berikutnya, dari Busur Channel. Nah ini, saya ajak. Pak Toto baga sekoro. Ini Pak Yai. Dan semua keluarga dalam keadaan sehat-keadaan. Angin, metosuan, dan anipun. KM Gaming. Di dalam diri saya mengalir darah Rasulullah. Eh, giliran diajak TSDN gratis. Banyak kali alasan. Bulet, ruwet. Karena takut itu, guys. Karena apa? Sudah ketahuan. Sudah 180-an. Sudah marga Pak Alawi dari luar negeri. Dan ada beberapa yang dari dalam negeri sudah dapat diketahui hasil pes DNA-nya. Jadi mereka takut. Pempes Wali Songo Maruyung. Kembalikan Maruah N.O. Maruah itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia adalah harga diri. Kewibawaan. Maruah Dawud. Maruah Ali. Berarti Maruah. Kalau bahasa Melayu atau Malaysia itu Maruah. Atau muruah. Muruah. Atau muruah. 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 Sin caharin. Kudus hati riai penjelasan Anda selalu rumput dan pelan. Tapi jelas nih. Matrusuun sama-sama sesuai dengan menyesuaikan nih. Pak sirin caharin. Sama-sama belajar. Ki jaga berduk sambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur hasil. Bravo kia itu. Wali Songo bukan kapil perungkat dugaan. Wali Songo itu bukan balau. Bukan balau. Tapi nyambung sampai kanjeng Nabi. Buktinya sudah sering saya sampaikan bahwa Wali Songo itu jelas-jelas terah Rasulullah. Jelas terah kanjeng Nabi Muhammad SAW ada data manuskripnya. Berikutnya. Mawar biru. Langsung saja. Dibawa kemui saja riai. Biar nggak berlarut-larut doktrin yang dibawa kelan Bakalawi ini. Biar semakin jelas dan tindak lanjut. Semua itu serba uang nih. Biar mawar biru. Langur itu juga perlu transversasi dan uang. Sedangkan nyamui kalau kembali ke badan yang awal. Seperti pelayan umat. Ketika umat agak kejulat seperti ini harus turun tangan dengan ikhlas. Tidak harus agak bayaran. Harusnya, harusnya seperti itu. Dibantu oleh pihak kementerian agama kita, Pak Korpakem yang mengawasi tentang aliran kebatinan, koordinasi dengan aliran kebatinan yang ada di masyarakat kita. Ada yang sesat, termasuk misalkan masalah LDI, masalah Habibah Alawi. Itu harus segera ditulaskan. Jangan berlarut-larut. Sekarang, di kode sama admin untuk closing statement, kita tutup dengan kesimpulannya. Bahwa biaya Agus Mariono, Tuba Agus Mogi, dan biaya imat. Sesuai dengan tuduhan, Ustadz Andri Kurniawan itu tidak benar. Tolong, klarifikasi lagi, jangan sembarang, seenaknya menuduh orang per orang. Itu akan menjadi fitnah. Dan fitnah itu asadu minal potel. Lebih berat, lebih kejam. Lebih kuat dosa negatifnya daripada membunuh. Sama dengan membunuh karakter seseorang. Jangan seperti itu. Analisa panjendengan kurang tajam, mungkin sesuai dengan umur panjendengan, Ustadz Andri Kurniawan. Procoknya panjendengan itu bergerak di bidang DDII, Dewan Da'wah Islam Indonesia. Berkensimu di situ saja. Untuk menyadarkan dan membendengi kristianisasi yang ada di Malang Selatan. Yang di laring Gunung Kawi itu. Di laring Gunung Sumeru itu. Cukuplah di situ. Jangan merempet ke hal-hal yang belum panjendengan pahami. Sebelum meneliti. Ayo datang ke tempat kami. Secara sembuh-sembuhnya tidak apa-apa. Jangan gengsi. Ayo belajar kitabnya. Kita berbicara ada kitab nasabnya. Kitab-kitab nasab yang kami miliki sekaligus manuskrim yang ada itu tidak bisa diakses dulu oleh ulama-ulama kita. Sekelas mui pun tidak punya kitabnya. PBM pun tidak memiliki datanya. Karena dia pun tidak ada. Hanya tahu nama kitabnya saja. Sama seperti yang tadi dikatakan oleh Buya Hamka. Sampai salah nama kitab dan pengarangnya. Sampai kitab al-jahurus shafaf juga digunakan sebagai rujuannya. Ini berarti bisa dibatalkan. Apa yang menjadi pendapatnya Buya Hamka? Wait and see. Menunggu dan melihat lagi perkembangan ini. Wahai kawan-kawan dari Muhammadiyah. Tentukan sikapmu. Yang tegas. Hak ya hak. Halal ya halal. Haram ya haram. Al-halal bayin. Wal-haram ya bayin. Jangan. Bayinahumma mustabiyah. Jangan. Sudah. Tentukan bahwa Muhammadiyah berada di pihak yang benar-benar. Menurut data ilmu silsilah nasab yang ada sejak dulu kalah. Sampai sekarang ini. Bahwa sesuai dengan fakta. Data dan DNA. Nasab Ba'alawi itu sudah kukur. Tidak bisa dipercaya. Sama seperti dayan dari Nusantara. Sudah saya perlihatkan kembali dengan semua. Menjelah-menjelih. Sumbernya. Dari Khabi Lutsi yang sama. Mengatakan hadir Hasan Bintu Abin Yahya itu. Lainnya 17.36 Masehi. Di halaman 344. Lainnya 17.54 Masehi. Mana yang bisa dipercaya. Nggak bisa dipercaya. Biasanya dimimpin. Kuinung Apusi 3 kali. Matruk. Tinggalkan. Saya sengaja berbohong kepada Pandinenan. Lebih dari 3 kali. Jangan anggap umat. Walaupun apa yang saya sampaikan itu benar. Hal kan. Itu berbahaya. Akan membonceng. Ya. Menikam kita dari belakang. Kalau kita masih percaya kepada. Yang membutuhkannya data itu. Demikian pertemuan kita malam hari ini. Mohon maaf. Jika ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Dan berkesan di hati panjendengan. Salam ta'zim kami buat. Permogiai Joko Syahmat. Dari Tanggerang. Semoga sehat selalu. Panjang umur. Bersama dengan keluarga. Dan ibu ndak. Begitu juga. Ibu Zain Zeta. Dan semuanya. Yang menjadi pemirsa. Pendengar pada acara. Live malam hari ini. Semoga mendapatkan ilmu. Yang bermanfaat. Dan masalah. Dan mohon maaf. Bersama dengan admin. Saya salah besar. Telah hapus tulisan panjendengan di awal tadi. Hanya dua atau tiga tulisan saja yang kami ingat. Nah, isinya. Demikian. Wallahu a'lamu bis syuad. Walafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.